Kurang lebih dua minggu ratusan warga di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya, Papua yang terdampak bencana cuaca ekstrim hujan es menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Lanijaya. Bantuan yang digirim adalah sembilan pahan pokok berupa beras sebanyak delapan ton, seribu paket makanan siap saji, lima ratus paket makanan anak, seribu selimut, dan lima ratus pakaian untuk anak dan orang dewasa. Ditemui di Lanijaya Sabtu 6 Agustus 2022, Penjabat Bupati Lanijaya, Petrus Wakirwa, mengatakan jumlah masyarakat terdampak cuaca ekstrim hujan es berjumlah 548 orang, tersebar di enam kampung. Seluruh bantuan ini akan diseluruhkan menggunakan transportasi udara dari Ibu Kota Tiong menuju distrik Kuyawage, dengan melibatkan TNI Polri dan toko agama setempat. Kalau biasa, besok pakai pesawat mungkin posko di sebelah, ya, supaya masyarakat sakit yang kita jaga yang kecil-kecil begini, Ibu-ibu hamil. Kali lagi saya tekankan, kepala distrik, berapa kepala distrik ada di daerah ini, jangan tinggalkan Kuyawage. Jangan sampai kejadian akibat ini, mereka juga lalai, tidak tahu rakyatnya sakit seperti apa, meninggal seperti apa akibat hari ini. Mereka harus di tempat jaga, baru makanan habis, obat kurang, apa-apa kurang, harus selalu lapor. Guna membantu masyarakat, pemerintah Kabupaten Lani Jaya juga mengirim tenaga kesehatan ke distrik Kuyawage untuk memberikan penanganan medis kepada para korban pencana alam hujan es yang mulai terserang penyakit. Dari Lani Jaya, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muartagat.